Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Sofyan Jangbong Kali ini video saya akan meliput rumah cantik di tengah kebun yang ada di Talangulu Curug Kabupaten di Jangbong Baiklah saya mulai dari Kepi Jalan Raya di depan pagar rumah yang akan saya liput itu Jalan Raya ini namanya Jalan Jokeral Ahmad Yani Yang menghubungkan antara Kota Curug dengan Kota Lutting Baiklah guys kita masuk lewat pintu pagar depan rumah ini guys Inilah jalan masuk ke arah rumah yang akan saya liput guys Ingin toba sarapan dia laporan kondisi sekarang Apa khabar Uh Lepas Ah Maman rekana saya pelibangkit lihat ada kuyuk, sabun tersebut cuma, kalau aku kata Zara Nyadyaya, alep kita pernah Zara belek main minai kan? simbol gambarnya Inilah rumah cantik yang ada di tengah kebun di Talanguru. Di sekeliling rumahnya banyak bunga guys, belakang sampai belakang rumah juga banyak bunga yang tumbuh subur guys. Ini yang berjalan di depan kita ini namanya Bang Medi yang tinggal di rumah cantik yang ada di tengah kebun. Di belakang rumah ini juga kelihatannya banyak juga bunga guys. Ini apa dia kan? Kamu suang belakang? Membang kita bersara. Oh pak. Tak ada. 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 Nah ini kebun kol yang ditanam di sekeliling rumah ini guys. merawat kebun kol ini guys itu harus hati-hati guys karena banyak serangan hamanya jadi kalau kurang terpelihara kurang pupuk dan kurang racun untuk memusnahkan hamanya guys kol itu tidak akan berhasil guys luas juga kebun kol yang di sekeliling rumah cantik ini guys kebun kol ini baru bisa dipanen umurnya kurang lebih 3 bulan setelah ditanam guys kalau perawatan kebun kol ini bagus guys tidak diserang hama dan pupuknya juga cukup itu satu biji kol itu bisa beratnya mencapai 2 kg guys nah di depan kita ini ada kebun cabai guys kebun cabai ini kelihatannya baru berumur kurang lebih 1 bulan ini guys kebun cabai baru bisa dipanen guys setelah berumur 70 sampai dengan 120 hari guys ini kebun kol yang sudah dibersihkan rumputnya nah ini nampak kolnya sudah muncul telurnya guys kalau kol seperti ini guys 2 atau 3 minggu lagi sudah bisa dipanen biasanya hasil kol atau hasil sayur mayur yang ada di curup ini itu dibeli oleh pedagang dan dibawa ke kota-kota besar lainnya seperti ke Palembang ke Bengkulu ke Padang atau ke Jambi guys di depan kita ini ada daun pisang kecil guys daun pisang kecil ini gunanya untuk membungkus kue kalau kita berfasal menangkap foto-foto yang ada di depan kita bila kita baru bukuk dan ini jalan-jalan ke bukit dari Bukit tak lama ini Jika segini ketawa, kita kita bisa memasker. Tapi kita kan kita bisa memasker muka masuk di pemasker. Kita akan memasker muka masuk di diri. Tapi kita bisa memasker dalam masa. Kita tahu yang mana? Ketika kita bisa memasak masker, saya juga bisa melekat. Kita bisa ditemukan, kita bisa saya juga. Kita harus mengajaknya, saya akan menemukan. Kita akan menemukan istri untuk kita, kita harus menemukan. Tapi kita akan menemukan dan menemukan saya. Jadi, jadi masalah. Pertemuan yang mana? Pertemuan yang mana? Pertemuan yang mana? Pertemuan yang mana? Biasa, Pak. Kalau itu, itu lebih keliwat. Cuma, waktu Paisal, waktu Paisal, dia akan terlalu saja. Kalau itu, untuk berjumpa, terus, kalau berjumpa, dia akan berjumpa dengan berjumpa. Kedua jam, kita berjumpa dengan ini. Tidak ada jam-lamanya, baru ada kembali. Biar saya perlu berjumpa. Saya berjumpa, Adi yang saya berjumpa, mungkin Adi memang salah saya untuk bercerita. Dan saya berjumpa, dia menakpo mengejar di sini. enak masjid2 menakpo menerima dia memang semangat jaman alam sabar skol di sini kita kalau mencegah tetap 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 kita udah pulang jalan-jalan dari Bengkulu Alhamdulillah nih tanaman Mang Medi nih kembang-kembang bagus-bagus tuh ya tuh cakep banget Masya Allah Alhamdulillah rumahnya bersih Tuh Raul belajar sambil begitu ol jangan main melulu ol nanti kamu nggak dapat apa-apa Masya Allah nih nih semuanya tuh depan pohon ini lengkeng nih jambu baw Oh Alhamdulillah tuh tuh pohonnya bagus-bagus banget tuh tuh bagus-bagus banget pohonnya tuh belakang ada lah pohon petek gede tuh tuan pohon petek gede tuh tuh bohon Mang Medi ke semua bagus banget pulang dari pasar pulangnya ada moternya baru pulang hai 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 tuh ada terapai itu sebelah kalam renang tuh pohon tuh cucian jembrengan luar biasa tuh teratai teratai putih tuh ada ikannya teratai lagi mekar karena aku mau bawa pulang buah pulang lah tuh onjek apa namanya Hai pohon apa ya Hai pucung ya Allah jambunya tapi kok jelek ya jambunya banyak itu Hai banyak ulat nih Alia kan sekolah waduh kering ini lupa nyiram mengenai ini kering ini enggak sehari dua hari nih kalau begini insyaallah ini pohon bagus banget Oh buangan air ini tanaman belum kelihatan Alhamdulillah Allah subhanallah berarti sih memang Medi harus di rumah boleh dikasih penghargaan ini tuh bagus banget nih pohon udah tua si khasnya udah gede udah tua si khasnya udah gede banget punya aku kok banyak ulatnya ya putih-putih itu rumah Mangyan tuh orangnya di Jakarta rumah dicurup kayak monumen aja orangnya di Jakarta rumahnya tuh dikunci nah saudara-saudara hmm dukitnya belum kelihatan masih lembab ini kolam renang sebelah kalau menang musim sepi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hai ya 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 Terima kasih.